Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan headline news. Bacawa Pres 2024, Mohaimin Iskandar atau Gus Imin melakukan silaturahmi kebangsaan di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam agenda ini Gus Imin mengunjungi beberapa lokasi dan soan ke beberapa tokoh yang menyatakan dukungan untuk Amin. Untuk mengulasnya lebih jauh kita sudah tersambung dengan reporter Rona Marina dari Yogyakarta. Rona selamat pagi, bagaimana agenda Gus Imin di Yogyakarta hari ini? Bagaimana persiapan pasangan Amin untuk mendaftar Capres dan Cawapres ke KPU 19 Oktober mendatang? Ya baik Valen, memang betul sekali bakal calon Wakil Presiden 2024 Mohaimin Iskandar atau Gus Imin ini sedari kemarin memang satu hari ini mengunjungi atau berkeliling Yogyakarta untuk menemui beberapa tokoh dan juga kiai serta ibu nyai. Nah untuk mengulasnya lebih jauh ini siapa saja yang telah memberikan dukungan ini saat ini saya sudah bersama dengan bakal calon Wakil Presiden 2024 Mohaimin Iskandar yang sudah berada di samping saya. Selamat pagi Gus Imin. Selamat pagi Rona. Gus ini kemarin berkeliling Yogyakarta nih Gus, siapa saja sih yang memberi dukungan dan mengapa mereka akhirnya memberikan dukungan kepada Amin? Ya setelah saya berkunjung ke Darutauhid, Al-Mukarram Kei Toifur, memberikan doa dukungan dan support sangat kuat, saya langsung ke Yogyakarta bertemu dengan seribu kiai dan punyai dari berbagai pesantren di Yogyakarta. Hampir semua pesantren di Yogyakarta berkumpul di pondok pesantren Melangi. Nah salah satu pesantren yang tua adalah pondok pesantren Melangi itu. Tentu saya merasa mandat amanat kepercayaan ini untuk saya teruskan dalam perjuangan di legislatif maupun eksekutif terutama nanti kalau diberi kemenangan oleh Allah SWT. Yang kedua yang paling membahagiakan saya adalah tadi malam saya diterima dan diajak diskusi, disuruh presentasi, laporan, seluruh perkembangan kepada semua pengasuh pondok pesantren Al-Munawir Krapya. Di mana hampir lengkap, ya sangat lengkap semua pengasuh hadir dari jam 19 sampai jam 21, satu jam. Dan saya sangat berterima kasih beliau-beliau seluruh keluarga besar Al-Munawir Krapya sebagai pesantren tertua di Yogyakarta dan pesantren yang paling berpengaruh di Jawa ini. Ini memberikan dukungan doa restu dan catatan-catatan perjuangan yang menurut saya sangat mulia sebagai bagian dari menguatkan pendidikan keagamaan dan pesantren, perjuangan keislaman dan ahlus sunnah wal jamaah, perjuangan ahlus sunnah wal jamaah, perjuangan ahlus sunnah ulama yang semuanya itu terkategori di dalam peningkatan kualitas SDM bangsa kita. Jadi fungsi pesantren itu yang paling penting adalah pilar dari peningkatan integritas dan moral SDM bangsa kita. Sehingga lulusan Krapya itu kan ada dokter, lulusan UGM, lulusan perguruan tinggi top-top di Jakarta tetapi tinggal di Krapya. Sehingga bangun karakter kebangsaan ini kokoh tetapi profesionalitas dan kompetensinya tangguh. Sungguh ini penghormatan kepada saya, insya Allah seluruh warisan perjuangan dan agenda-agenda perjuangan Pondok Pesantren Al-Munawir Krapya menjadi agenda perjuangan saya. Nah Gus ini kan nanti katanya pasangan amin akan menjadi pendaftar pertama pada 19 Oktober nanti di KPU. Nah ini apa saja sih Gus yang sudah dipersiapkan hingga saat ini? Yang paling pokok adalah persiapan administrasi, baik itu yang berkaitan dengan ijazah SKCK, pengadilan, kemudian berbagai perlengkapan biasa sebagai syarat-syarat di KPU. Yang kedua ya tentu doa restu ya, saya mohon doa restu para ulama-ulama yang memiliki kekuatan doa, kekuatan karisma, kekuatan dukungan agar tanggal 19 nanti bukan hanya didaftarkan oleh DPP-DPP Partai Tetapi insya Allah didaftarkan secara spiritual oleh para kiai, para ulama di seluruh Indonesia dan nanti direncanakan semua kantor PKB, kantor partai-partai diharapkan mendatangi KPU semuanya Sebagai bagian dari support dari pengurus partai di daerah dengan mendatangi dan dukungan di KPU selepat. Terima kasih banyak Gus si minatasi wawancaranya bersama Metro TV pada pagi hari ini. Nah itu tadi Valen, wawancara kami bersama dengan bakal calon wakil Presiden 2024 Muhammad Iskandar yang mana kunjungan di Jogjanya sudah berakhir hari ini dan nanti pada siang hari hingga sore hari akan bertolak ke Surabaya dan nanti malam akan melaksanakan haul di salah satu pondok pesantren yang ada di Gresik, Jawa Timur. Demikian Valen yang dapat kami laporkan kembali ke studio. Terima kasih Ronna Marina untuk informasi Anda langsung dari Yogyakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.